Halo, jumpa lagi dengan saya Christine Embalia, founder dari karyawanmillionaire.com Hari ini sudah tanggal 20 Juni 2018 Waktu liburan berasanya cepat banget ya Sebagian dari Anda sudah mulai masuk kerja nih Ada yang mulai masuk kayak bank gitu ya Bank sudah mulai masuk tanggal 20 Juni hari ini Nah, liburan ini berasanya cepat sekali ya Memang kalau liburan itu rasanya cepat Karena apa? Karena kita banyak kegiatan, banyak aktivitas Dan aktivitas itu kita suka gitu Jadi melalui waktunya itu cepat banget Beda kalau kerja ya Kalau kerja kayaknya boring, membosankan, itu-itu aja, monoton Makanya berasanya waktunya lama banget berlalunya Nah, buat Anda yang hari ini masuk kerja Apapun Anda syukuri Karena apa? Anda sudah menikmati liburan beberapa hari yang lalu gitu Coba Anda bayangkan Teman-teman Anda yang kerja di luar negeri Yang nggak punya kesempatan untuk balik ke Indonesia Bersilaturahmi atau kumpul-kumpul bersama keluarga Ya, pergi bareng, makan bareng Karena mereka terikat kontrak kerja misalnya Anda bisa bayangkan nggak betapa sedihnya mereka gitu Jadi buat Anda yang sekarang sudah mulai masuk kerja Anda bersyukur gitu Anda selama liburan kemarin Anda bisa kumpul-kumpul dengan keluarga Terus bisa santai, bisa makan enak Bisa pergi-pergi ke tempat-tempat baru Ke tempat-tempat yang Anda sukai Dan sebagainya Jadi apapun Anda syukuri Nah, bagi Anda yang masih libur Anda manfaatkan hari libur ini sebaik-baiknya Anggap aja hari libur hari ini adalah hari terakhir hari libur Anda Nah, coba Anda renungkan Anda mau ngapain aja nih di hari terakhir hari libur Anda Anda buat dulu to-do listnya Apa yang mau Anda lakukan Itu liburan Anda akan jadi excited banget Nah, ngomong-ngomong soal liburan Salah satu kesukaan saya adalah baca buku Baca buku Tidak semua buku saya suka Beberapa novel saya suka Terus buku-buku yang non-fiksi saya suka Kalau komik Kalau komiknya petualangan saya suka Tapi kalau komiknya anak-anak saya tidak suka Nah, liburan ini saya ada hobi baru nih Selain baca buku Saya juga suka nonton Youtube Nonton-nonton Youtube itu enak Karena apa? Daripada nonton bioskop ya Saya lebih suka nonton Youtube Karena kalau nonton Youtube itu Bagian mana yang misalnya kita mau ulang Itu kita tinggal geser aja gitu Ininya Tombolnya ya Kita bisa nonton ulang ya Dan kita juga nontonnya bisa lebih santai Karena bisa sampai tiduran ya Enak gitu Nah, di Youtube ini ada Kemarin saya nonton ya Satu Orang ini Anda pasti tahu Kalau Anda suka nonton film yang namanya The Secret Atau Law of Attraction Ya, kekuatan dari gaya tarik menarik Orang ini namanya Bob Proctor Bob Proctor dalam video yang kemarin saya lihat Itu menceritakan bahwa dalam kita mengumpulkan uang Itu ada tiga strategi Jadi, ini dia lakukan berdasarkan pengalaman Ya, pengalaman yang dia riset sendiri Nah, ini bagus banget Makanya saya ingin sharingkan juga kepada Anda Supaya Anda juga mendapatkan sedikit Apa ya Masukkan lah Untuk Anda bagaimana Men-generate income Bagaimana untuk Anda Earning money Ya Kalau Kita bicara mengenai uang Siapa sih yang gak suka uang Coba ngacung Siapa yang gak suka uang Pasti suka semua ya Ya Uang memang bukan segalanya Tapi segalanya itu Perlu uang Coba Anda kemana-mana aja Harus bawa uang gitu Ya, kalau sekarang Bawa HP aja cukup Karena kan bayarnya bisa aplikasi Namun kalau Anda gak punya uang Sengsara banget Ya, Anda gak bisa ngapa-ngapain gitu Parkir aja bayar Ke toilet aja bayar gitu Ya, Anda harus perlu uang Ya Nah Dalam mengumpulkan uang Itu menurut Bob Proctor Ada tiga strategi Yang bisa Anda lakukan Nah, saya sudah tuliskan disini Ini saya bikin Sengaja saya tulis di form kecil Supaya gampang bacanya Ya, mungkin terbalik ya Terlihat disitu ya Oke, saya bacakan aja ya Jadi Three income earning strategy Tiga strategi Untuk mengumpulkan income Yang pertama Yang pertama Strategi yang pertama Adalah Dilakukan oleh 96% orang Di seluruh dunia Namun Hasilnya itu Gak begitu berhasil Ya, gak begitu baik lah hasilnya Apa yang dilakukan di strategi pertama Strategi pertama ini Anda memanfaatkan waktu Atau menggunakan waktu Anda Untuk mendapatkan uang Jadi Menyediakan Time Anda Waktu Anda Untuk mendapatkan money Atau duitnya Nah Hal ini dilakukan oleh 96% orang Contohnya Karyawan Ya, employee Mereka Menjual waktu mereka Tanda kutipnya ya Untuk mendapatkan uang Ya, nah Akibatnya apa? Akibatnya kalau mereka merasa Aduh Sudah kerja 8 jam Duitnya masih belum cukup Akhirnya apa yang mereka lakukan? Menambah jam kerja Mereka lembur Lembur Dan lembur Ya Demi apa? Demi mendapatkan uang tambahan Setelah mereka dapat uang Lalu uangnya ini mereka apakan? Mereka tabung Mereka kip Mereka simpan Ya Mereka simpan Bukan membelanjakan mobil Membelanjakan rumah Misalnya Dipakai jalan-jalan Dipakai plesir Ya Bukan Jadi Alih-alih Membuat mereka senang Ya Dengan mencari uang Mereka tidak melakukan hal itu Mereka menyimpannya gitu Uang itu Ya Nah itu adalah Strategi yang pertama Dilakukan oleh 96% orang Dan kemungkinan Dan Sebagian besarnya itu Kurang berhasil Ya Ini menurut Bob Proctor Kemudian strategi yang kedua adalah Memanfaatkan uang Atau menggunakan uang Untuk mendapatkan uang Jadi money for money Nah ini dilakukan oleh 3% orang Di seluruh dunia Ya Dimana Resikonya ini cukup besar Karena mereka Menggunakan uang yang ada di tangan mereka Untuk digolang lagi Untuk diolah lagi Diinvestasikan lagi Misalnya lewat saham Dan sebagainya Ya Nah Resikonya memang cukup besar Karena itu Hanya 3% orang yang berani Menggunakan Uang Untuk mendapatkan uang Ya Nah itu adalah Strategi yang kedua Strategi yang ketiga Ini dilakukan Hanya oleh 1% orang Anda bisa bayangkan gak Strategi yang ketiga ini Dilakukan oleh 1% orang di seluruh dunia Namun memberikan hasil 96% Ya Nah Apa yang dilakukan Yaitu memanfaatkan Waktu mereka Untuk Mendapatkan MSOI MSOI itu apa Multiple stream of income Jadi income Datangnya itu Dari beberapa sumber Artinya mereka Tidak mengandalkan Satu sumber income aja Kebanyakan dari kita Memanfaatkan Hanya satu sumber Satu sumber aja Tapi Orang-orang kaya Orang-orang sukses Orang-orang milioner Itu memiliki Lebih dari Tiga sumber income Jadi Tidak hanya mengandalkan Satu Sehingga Kalau terjadi Collapse Dengan salah satu sumber Income mereka Mereka gak Kelabakan gitu Ya Mereka punya Backup Beberapa backup Yang bisa Menutupi Masalah mereka ini Ya Jadi Itu yang dilakukan oleh Satu persen orang Jadi Ini adalah kesempatan nih Buat kita Buat Anda Buat saya Berubah Mindsetnya itu berubah Ya Kan Anda tadi udah melihat Ada tiga strategi Ya Strategi yang pertama itu Memanfaatkan Waktu Menjual waktu Untuk uang Anda Ya Strategi yang pertama Namun Tidak begitu berhasil Lalu Strategi yang kedua Memanfaatkan uang Untuk mendapatkan uang Ya Dengan invest Diolah lagi semuanya Ini juga Gambling Ya Gak semua orang Berhasil disini Ya Dan yang ketiga Ini Kesempatan kita Karena Baru satu persen orang Dari seluruh dunia Yang melakukan hal ini Yaitu Mereka Mencari beberapa sumber Income sekaligus Sehingga Tidak tergantung pada Satu sumber income saja Menarik ya Nah Semoga Apa yang saya sampaikan ini Memberikan manfaat Memberikan inspirasi Kepada Anda Dan mulai sekarang Anda Bisa berpikir nih Kalau yang sekarang Anda sebagai karyawan Belum punya bisnis Berarti Anda Baru punya Satu sumber income Ya Nah Apalagi kalau kerja Sebagai karyawan Itu Bahayanya Tanda kutip Bahayanya itu Tidak terduga gitu Tiba-tiba Perusahaan kolaps Tiba-tiba Anda dipecat Ya Itu Nasib Anda Gitu Ya Jadi Karena itu Anda harus punya Antipasi Anda harus punya Bang serep Dari sekarang Yaitu Anda milikilah Satu bisnis Satu usaha Ya Yang bisa Memback up Sewaktu-waktu Kalau Anda dipecat Lalu kalau Anda Pebisnis bagaimana Kalau Anda Pebisnis Anda juga harus tahu nih Apalagi kalau Bisnis Anda itu Masih konvensional Banget Misalnya Masih buka Toko di pasar Belum masuk ke dunia internet Anda harus hati-hati banget Karena apa Karena di era Tsunami Disruptif Yang begitu cepat Kita gak pernah tahu gitu Musuh kita tuh Datangnya bukan dari Orang-orang yang Saingan kita gitu Jual barang yang sama Bukan Justru Saingan yang Sama sekali Di luar Dugaan kita Ya Contohnya Sekarang udah serba Robot Udah serba otomatis Nah kalau kita gak siap Kita gak bisa menjangkau Market yang lebih besar Melalui internet Kita akan kalah Kita akan kalah Karena itu Anda harus bersiap diri Ya ini untuk pebisnis Lalu untuk yang profesional Bagaimana Nah profesional juga harus hati-hati Karena apa Karena Sebagian Pekerjaan Dari profesional Itu udah diganti juga Oleh robot Contohnya Anda tentu pernah mendengar kan Anda makan di restoran Yang masak itu siapa? Yang masak itu robot Sehingga rasanya sama Semua Dia ingredientnya sama Dia Karena kan robot Robot kan tinggal di setel Kalau koki kan suka-suka Kalau misalnya dia lagi kesel Di rumah lagi ada urusan Lagi ada masalah Nanti dia bisa bikin agak asin Misalnya ya Kita makannya asin banget gitu ya Nah kalau robot Semua hasilnya akan sama gitu Jadi Anda juga akan lebih suka Kalau Anda pakai Koki yang misalnya robot Itu ya Malah dia gak usah nuntut Kenaikan gaji segala Gak usah Gak usah nuntut Uang pensiun Ya Mereka kerja sesuai dengan Yang Anda mau Seperti apa Yang Anda setel Seperti apa Ya Nah Selain itu Banyak profesi Ya profesional Yang dulunya berjaya Sekarang Lama-lama turun Dan hilang Profesinya itu hilang Contohnya apa Contohnya penerjemah Anda pernah gak lihat Di Google Ya Atau di Youtube Itu ada satu alat Yang kalau dipakai Kalau kita ngomong Pakai bahasa Indonesia nih Orang yang disitu Misalnya punya alat yang sama Mereka akan denger Bisa dalam bahasa Inggris Jadi omongan kita itu Langsung berubah Jadi bahasa Inggris Tanpa penerjemah lagi Hanya dalam sekian detik Anda bisa bayangkan gak Nah Jadi profesi-profesi Kayak penerjemah Itu juga udah mulai Menghilang Gitu Ya Anda harus waspada Mungkin sekarang Anda belum kebayang Gitu Masa sih Kok saya masih Fun-fun aja tuh Masih dipakai Misalnya Ya Masih Masih orang Masih ngebutuhin Ya Oke Jalanin aja Apa yang menurut Anda Masih bisa Masih oke Namun Gak ada salahnya Anda punya Banserep Sehingga Sewaktu-waktu Kejadian yang Tidak terduga terjadi Anda sudah Benar-benar Siap Oke Sekarang Saya mau lanjut Jalan-jalan lagi nih Saya mau mengisi Waktu libur saya Dengan Sebaik-baiknya Oke Semoga hari Anda Selalu menyenangkan Sampai jumpa Di karyawan Millionaire tips Berikutnya Salam karyawan Millionaire Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati